Ya pemirsa kita ke informasi lainnya, pemirsa lomba TPS unik dan kreatif diikuti oleh perwakilan setiap kelurahan sekota Semarang. Ya wali kota Semarang berharap pemirsa melalui lomba ini bisa menambah semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Rabu siang, wali kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyalurkan hak suaranya di TPS 23 Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik yang berkonsep pedesaan. Mbak Ita hadir bersama sang suami Alwin Basri dan putra sematawayangnya Muhammad Faras Razin Pradana. Wali kota wanita pertama di Semarang ini berperan dalam menentukan konsep dan tema dekorasi di TPS 23, tempat dirinya mencoblos. Konsep dan tema dekorasi TPS ini sejalan dengan lomba TPS kreatif dan unik yang digelar pemerintah kota Semarang. Setiap kelurahan sepertinya minimal mengirimkan satu. Dan bahkan di Kecamatan Semarang Utara melombakan sendiri hadiahnya hari ini apa kayaknya mau diserahkan hari ini. Ya kita harapkan dengan pola seperti ini masyarakat juga bisa bersemangat, bisa menyalurkan hak pilihnya. Ini kan adalah penentuan satu suara ini berarti bagi pemerintahan ke depan. Lomba TPS unik dan kreatif diikuti oleh perwakilan setiap kelurahan sekota Semarang. Diharapkan melalui lomba ini bisa menambah semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Sehingga meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, AI News melaporkan.